Kenapa? Ada sesuatu yang besar dari sekedar cacimaki. Sabarnya mengundang Allah datang menemani. Bahkan orang yang mencacimaki diberikan hadiah kurma yang ternikmat, yang terlezat, dan banyak jumlahnya. Buat kita, kagak nyaman lah gue. Masa gue dihina, gue dicacimaki, gue dikatain. Bagaimana gue menciptakan kenyamanan? Gak suka aku, gak seneng aku. Tapi ternyata kalau melihat kisah ini, kenyamanan itu ternyata dicipta oleh dirinya sendiri. Dengan apa? Melihat ada kebaikan. Berani memberikan terus rasa apa? Maaf. Jadi bahagia dengan itu. Tapi kan di mata kita kayak udah dibohongin, yaudah dong. Ya kalau saya sih menyarankan banyak yang lain ya. Kalau udah gak nyaman, gimana lagi udah? Masa udah gak nyaman dipertahankan? Berarti kan rugi. Yang untung itu kan berani bertahan atas ketidakbaikan keadaan. Dengan berhusnuzon. Tapi kalau udah gak nyaman. Ya udah banyak yang lain gitu. Kan masih banyak. Oke, salah pertanyaan udah kayaknya saya. Salah program, salah pertanyaan nih. Kalau kita udah berlebihan nih misalnya ya kasusnya ENG tadi udah berlebihan. Bukan kasus ENG udah. Kasus temennya. Temennya. Ya temen, kasus yang ditanyakan oleh ENG. Sehingga membuat kita agak kapok dikit nih. Untuk mengekspresikan kesenangan kita, kesukaan kita sama seseorang. Takut dikecewakan lagi. Gimana tuh untuk jaga supaya... Sedangkan gue memang orangnya ekspresif. Kalau ngapa-ngapain tuh ya gue ekspresif. Bukan masalah apa-apa. Memang gue begini orangnya gitu. Setiap kepala kan beda pemikiran. Bisa jadi kita salah kepala. Dan salah orang yang berpikir. Salah nemu. Tapi kan bisa jadi di lain tempat, di lain waktu, di lain kesempatan. Kita menemukan kepala yang tepat. Kepala charger misalnya. Kan kalau kepalanya sudah tepat, pemikirannya bagus. Maka apa yang menjadi impian harapan kita kan juga tercapai dan terwujud. Tapi kalau kapok, berarti kita berhenti untuk tidak bergerak dan mencari. Ya sudah, berarti sampai di situ saja. Di titik di mana penderitaan itu datang dan lahir dari orang yang pertama dan terakhir. Padahal kalau dilanjutkan bisa jadi. Allah kemudian menghendaki lewat perjalanan ini kita mencari yang lebih bagus, lebih baik. Sama lah kayak orang misal. Maaf ya, tidak membandingkan dengan barang. Tapi ibu-ibu saja kalau nyari baju. Baju, maaf ya. Padahal bajunya itu daleman. Itu muter sampai 10 kios itu bisa. Entah nyari yang murah, entah nyari yang bagus, entah nyari yang warnanya ngejreng. Urusan cari pakaian saja. Berhati-hati. Dan gak pernah kapok. Sampai muter berjam-jam. Masa urusan mencari pakaian hati kita harus berhenti sampai di sini. Kita bisa lanjut dong. Kita. Maksudnya kita itu. Jangan kapok. Sebenarnya kita bisa lanjut tapi kita harus berik sebentar. Kita. Lo aja kalau yang maju. Kita harus jendela sebentar nanti kita akan kembali lagi tetap di sini. Di barang Allah hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa kita lanjutkan lagi. Barang Allah hidup semakin berkah. Amin. Tepat kita masih tentang hindarilah sesuatu yang berlebihan. Dan masih ada Anji Ang di sini. Saya akan bacakan dulu pertanyaan dari Nadia Ahna Faltaf dari Instagram. Assalamualaikum Ustadz. Belum lama ini teman saya beli rumah dan kredit mobil. Padahal di rumahnya udah ada dua mobil. Untuk keperluan gak terlalu butuh. Dia tahu banget kebutuhan keluarga orang. Eh, tahu banget. Tapi kebutuhan orang tahu dia. Nih, masalahnya begini. Masalahnya. Dia belum punya anak. Dan mobilnya cuma dipakai teman saya dan istrinya. Udah ada dua, pas dong. Tapi saat ditagi dep kolektor, dia kebingungan sendiri. Karena gak bisa bayar cicilan. Bagaimana Ustadz dalam hal ini? Apa boleh jika membeli sesuatu padahal gak terlalu dibutuhkan? Dibutuhkan sampai harus mengorbankan saja. Itu bisa jadi masalah. Artinya ada prioritas kebutuhan yang kira-kira mana yang didahulukan. Mau ke kantor. Anda ini gak pakai mobil. Masih bisa gak pakai motor? Gak punya motor. Sepeda. Keringetan. Dijemput tangan. Dijemput teman. Dijemput teman. Dijemput teman. Dijemput teman masih mungkin. Berarti kan ada kebutuhan yang masih bisa diselamatkan dengan tidak memaksakan diri kredit, berhutang, sampai harus ditagi dep kolektor, gak bisa bayar. Tapi di sisi lain, ada keuangan yang diselamatkan untuk makan, minum, bayar kontrakan mungkin, atau bayar cicilan rumah karena itu tempat tinggal yang sangat dibutuhkan dibandingkan sekedar mobil yang bisa dicari kendaraan lain, tadi lewat teman. Atau kita sewa per bulan, kayak antar jemput anak sekolah dulu. Atau dari kantor, kemudian minta tolong dijemput di jam berapa, diantar jam berapa, kan banyak. Kalau tempatnya ganjil-genap, Ustaz. Maksudnya dia beli satu lagi untuk yang dapat kulitnya ganjil-genap. Harusnya beli dua lagi. Kan dia sama istrinya, iya, jadi gak rebutan. Jadi empat ya. Gimana tuh, Ustaz? Ya, insya Allah itu mengubur diri sendiri. Sama aja gali kubur itu. Dua aja udah ngapan, tambah jadi empat. Banyak bisa dilakukan. Dan jangan dipaksakan, walaupun, tapi saya butuh. Iya, ada kebutuhan yang lebih membutuhkan. Dan ini prioritasnya. Ada kebutuhan yang lebih membutuhkan. Misal, beli susu, anak kalau punya anak. Kebetulan gak punya anak. Tabung dong. Siapa tahu bisa ikut program bayi tabung. Oke, Angie, ada lagi yang mau ditanyain? Itu tuh mirip sama, biasanya tuh banyak perempuan-perempuan gitu yang ingin memuaskan kesenangan dia berbelanja, Ustaz. Nah. Jadinya kalau belanja tuh langsung, apalagi yang promo-promo, gitu kan. Wah, mumpung harga yang murah, gak butuh, beli aja. Banyak-banyak ngumpuk dah tuh. Belum tengah dipakai. Pengalaman gak? Iya. Jadi banyak yang bilang, kalau perempuan tuh lebih baik nyesel beli daripada nyesel gak beli. Nanti harganya kembali normal. Atau nanti warnanya udah gak ada. Size-nya udah gak ada. Nanti gelos sendiri. Padahal belum tentu kepake. Mubazir. Belum tentu cocok. Begitu pas habis, ternyata gak cocok lagi warnanya. Yaudah, gak kepake. Cocok lagi size-nya gak cocok lagi. Nah, bisa jadi ini masih masuk kategori berlebihan. Kalau boros, itu kan sesuatu yang diperolehkan. Kalau masuk sekolah. Itu bolos. Kalau bolos oke. Kalau masuk sekolah, bolos. Itu dalam isi... Gak masuk sekolah. Orang dimana-mana cadil gak bisa ngomong R. Ini lupa kayaknya lancar. Iya, iya. Iya, iya, iya. Boros. Boros itu dalam agama sesuatu yang dikeluarkan untuk dosa dan maksiat. Itu boros. Kalau buat kebaikan tidak ada boros-borosnya. Tapi kalau soal berlebihan tadi tidak bisa menempatkan mana kebutuhan, mana keperluan, mana keinginan, mana yang bersumber dari kebutuhan mendesak, mana kebutuhan dari napsu yang mendesak. Nah, mungkin jatuh kepada napsu yang mendesak untuk cepat-cepat-cepat-cepat. Padahal program diskon itu sudah disetting. Oke. Oh, gitu. Tiap sekian bulan, tiap sekian tahun, tiap sekian akhir. Malah kadang-kadang saya mencari-nyarinya yang diskon-diskonan lumayan. Oh, beli banyak juga, Ustaz? Ya, kalau pas lagi diskon kenapa tidak gitu kan? Ada yang salah.